Intro Diketahui bahwa peran wartawan dalam perjalanan karir seorang artis di ranah hiburan ikut andil dalam kesuksesan seorang artis dimana keduanya tak dapat dipisahkan karena saling membutuhkan Hal ini tentunya membuat hubungan mereka semakin erat Tetapi beberapa artis ini justru memiliki hubungan yang tak harmonis dengan para wartawan Pada tahun 2004 ketika Niki Astria menghadapi sidang pertama perceraian dengan suami keduanya tersebut Niki tampak tak bersahabat kepada wartawan Hal itu dikarenakan suami Niki yang tidak hadir Kemudian para awak media mencoba mengkonfirmasi atas ketidakdatangan suami Niki Tetapi hal itu justru membuat awak media kena semprot oleh Niki Pada 21 Agustus 2004 Pelawak Parto Patriot tiba-tiba saja mengeluarkan senjata api dan melepaskan tembakan ke udara Awal mula kejadian itu ketika Parto bersama istri mudanya yang baru pertama kali dibawa ke depan publik mendatangi acara ulang tahun anak kerabat dekatnya Eko Patriot Di sebuah tempat bilangan Jakarta Sontak Parto bersama istri mudanya tersebut menjadi berita yang sangat diburu awak media Ketika para awak menggerumuni kedua pasangan itu Parto dengan spontan mengeluarkan pistol dan dilepaskan tembakan ke udara Petugas yang berada di tempat kejadian kala itu Membawa salah satu anggota grup pelawak tersebut untuk diamankan Tak lama sejak kasus pelawak Parto Patriot 12 Juli 2005 Artis seksi Sara Azari terseret kasus yang sama Adik Ayu Azari ini dilaporkan ke pihak berwajib atas kasus pemukulan terhadap wartawan Peristiwa itu berawal ketika sengwartawan Nafis Kurtubi meminta keterangan wanita berbibir seksi mengenai masalah keluarganya Hal itu justru membuat Sara naik pitam lalu melemparkan sebuah asbah ke Nafis Kemudian Sara memaksa untuk menghapus dan meminta kaset rekaman tersebut Kondisi itu akhirnya diselesaikan di meja hijau Pada tanggal 15 Desember 2009 menjadi awal mula pelaporan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI terhadap artis cantik Luna Maya Luna Maya dilaporkan atas pencemaran atau penghinaan profesi terhadap wartawan yang ia tulis di akun jejaring sosial miliknya Hal itu sontak membuat geram PWI dan melaporkan Luna ke pihak berwajib Tetapi ketika itu pengacara Luna mengajak PWI untuk berdamai Hal itu rupanya disambut baik oleh PWI Kemudian kedua pihak memilih untuk berdamai 28 Februari 2011 Ahmad Dhani mengalami insiden tak menyenangkan dengan awak media infotainment salah satu stasiun TV yang membawa keduanya ke posek kebayoran lama Kejadian itu berawal ketika wartawan infotainment mengambil gambar tanpa sepengetahuan Dhani di halaman rumah Mulan Jamila Dhani yang kesel melihat sikap wartawan itu langsung keluar dan menarik kamera wartawan tersebut Kedua pihak sempat tarik menarik kamera yang merekam Dhani mengunjungi rumah Mulan Kemudian pihak wartawan melaporkan perbuatan tak menyenangkan Dhani Pada akhirnya masalah tersebut berhasil diselesaikan dengan damai Baru-baru ini 11 November 2015 presenter Rafi Ahmad harus berhadapan dengan kasus pelecehan terhadap profesi wartawan Hal itu dikarenakan ketika Rafi membawakan salah satu acara di stasiun televisi Ia mengatakan ringkasnya bahwa wartawan dapat disuap dengan uang Sontak perkataannya itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri Bahkan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Idy Muzayat langsung memberikan sanksi kepada program salah satu stasiun TV tersebut Pasalnya candaan itu dianggap melanggar kesopanan sekaligus merendahkan profesi wartawan Yang dimana peran wartawan ikut andir dalam perjalanan karir presenter kondang tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!